hai 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 semuanya kembali lagi di channel aku aslimnya ramadhani di video kali ini aku akan memberikan tutorial cara mengubah atau mengganti warna rambut yuta ya temen-temen dan tutorial cara mata beda warna Oke tapi sebelum mulai ke videonya buat kalian yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe lebih dahulu ya dan jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya Oke kita langsung aja ke videonya Oke teman-teman kita langsung aja ya untuk ke tutorial yang pertama dulu yaitu adalah tutorial cara mengubah warna rambut yuta ya teman-teman Oke disini kita langsung aja untuk ke rumah yutanya dulu ya teman-teman langsung aja ya kita kesana mana teman-teman yutanya bentar kita cari dulu ya teman-teman dimana kira-kira yutanya udah enggak ada ya teman-teman jadi kayaknya di itu deh Oke langsung aja kalau begitu kita langsung langsung aja untuk ganti aja karakter little boy ya teman-teman Oke biar cepat ya teman-teman Oke kita langsung aja untuk ke rumah ya Nah kita ke rumah sini lagi teman-teman Oke nah cara untuk mengganti warna rambut caranya itu gampang banget ya teman-teman Nah untuk sebelum dirubahkan warna rambutnya seperti ini ya kalian bisa lihat ini warna rambut sebelum diubah Oke bener white dulu nah seperti ini warna rambutnya Oke nah biar berubah teman-teman di sini kalian klik menu klik menu klik props di sini kalian klik funitur setelah udah klik the button ya teman-teman Nah di sini kalian Scroll ke bawah di bagian ininya dan di sini ada tulisan material kalian klik Nah di sini kalian ganti materialnya ya teman-teman kalian bebas sih mau pakai material apa tapi aku pakai yang ini ya setelah udah di sini kalian tutup ke Z butonnya seperti ini setelah udah di sini kalian klik menu klik drop di sini kalian klik Z butonnya setelah udah Scroll ke bawah di sini ada tulisan material potensiun ya teman-teman di sini tinggal kalian klik aja yang X plus ya teman-teman kalian klik aja sampai empat kali ya teman-teman atau berapa yang penting sampai warna putih gitu ya teman-teman kalian klik sampai nah kalian klik kalau kalian klik dua kali di X plus ini di sini tuh bakal warna putih seperti ini temen-temen jadi ini tuh warna putih itu dan kalau kalian klik tiga kali di sini alisnya juga warna putih ya teman-teman Nah jadi kalau kalian klik dua kali aja di sini bakal warnanya putih seperti ini ya teman-teman nah seperti ini kalau kalian klik tiga kali di sini kalian bakal alisnya itu bakalan warna putih juga teman-teman jadinya seperti ini kalau kalian klik tiga kali jadi disitu kalian tinggal atur-atur aja teman-teman maksudnya kalian sesuaiin aja kalian mau warna yang putihnya itu yang seperti apa ya teman-teman Nah jadi seperti itu kalian tinggal klik aja yang X plus dua kali atau tiga kali di bagian material potensiun ya teman-teman jadi warnanya seperti ini warna putih gitu ya teman-teman jadi ini itu cuma satu warna gitu tuh Oke jadi seperti itu ya Oke kita langsung aja untuk ke tutorial yang kedua Oke teman-teman Nah untuk tutorial yang kedua yaitu adalah tutorial cara memata warna mata beda ya teman-teman mata beda warna gitu oke nah disini caranya sih gampang ya teman-teman di sini yang pertama kalian itu klik menu klik props disini kalian klik cara edit nah disini kalian tinggal ganti aja di bagian ini ya teman-teman kalian klik yang ini nah disini kalian bebas ya mau pakai warna apapun bebas kalian mau pakai warna apa sama apa nah disini aku bakal pakai warna apa ya merah merah sama hijau bagus ya teman-teman merah sama hijau aja ya Nah disini aku bakal pakai warna merah dulu ya teman-teman Nah setelah udah disini kalian tinggal cari aja yang pas ya teman-teman kalian mau dimana nah seperti ini ya setelah udah disini kalian tinggal atur-atur aja kameranya teman-teman kalian atur kameranya seperti ini nah kalian atur kameranya ya Oh ya di sini kalian klik menu klik sistem setting disini kalian Scroll ke bawah setelah udah disini kalian klik invisible ini ya teman-teman itu biar tombol-tombolnya hilang nah setelah udah kalian kan kalian tadi ganti warna ya teman-teman yang pertama aku warna merah dulu jadi kalian tinggal cari warna ya teman-teman ini untuk warna yang pertama setelah udah kalian atur kameranya nah disini kalian rekam ya teman-teman di bagian ini kalian rekam ya oke aku rekam dulu ya teman-teman oke nah setelah udah disini kalian tinggal ganti warna yang kedua ya teman-teman disini kalian mau warna apa bebas ya aku mau warna hijau aja teman-teman jadi disini kalian pilih warna yang kedua ya setelah udah disini kalian tinggal rekam lagi teman-teman kalian rekam lagi yang warna yang ini oke nah setelah udah ini kan aku direkam ya teman-teman setelah udah kita langsung aja untuk ke aplikasi untuk editnya ya oke teman-teman jadi disini aku pakai aplikasi kinemaster ya kalian bebas mau pakai aplikasi edit dapat disini aku pakai kinemaster setelah udah disini aku pilih aspek rahasia yang 16 banding 9 ya teman-teman kalian masuk nah setelah udah disini kalian klik media nah disini kalian pilih rekaman yang udah kalian rekam tadi ya teman-teman yang udah kalian rekam tadi ini untuk mata yang pertama dulu ya nah nah yang aku rekam ini ya teman-teman oke bentar setelah udah disini aku bakal potong dulu ya teman-teman yang penting setelah udah disini kalian klik lapisan ya teman-teman setelah udah klik media nah disini kalian pilih yang udah kalian rekam tadi ini tuh warna mata yang kedua ya teman-teman yang udah kalian rekam tadi nah yang ini ya nah kalian tinggal atur aja ya teman-teman kalian pasin juga yang ini biar sama ya oke nah setelah udah untuk yang ini teman-teman untuk warna mata yang pertama ini disini kalian agak gede ini ya teman-teman yang ini nah disini kalian klik yang gambar yang pertama setelah udah klik yang ini disini kalian agak besar ini seperti ini teman-teman selalu klik yang sama dengan ini selalu untuk yang ini tadi teman-teman disini kalian klik di bagian pemangkasan nah disini kalian pangkas ya teman-teman setelah udah disini kalian tinggal atur-atur aja teman-teman biar ngepas gitu nah kalian disini tinggal pas-pasin aja teman-teman oke aku pas-pasin dulu ya nah teman-teman kurang lebihnya seperti ini ya ini mungkin mukanya agak gimana gitu ya teman-teman bentuknya tapi kurang lebihnya seperti ini jadi disitu kalian tinggal pas-pasin aja teman-teman biar ngepas gitu nah setelah udah seperti ini ini kan ketipanya nggak ngepas ya teman-teman nih kalian bisa lihat ini tuh ketipanya ngepas gitu jadi disini kita pas-pasin dulu ya teman-teman itu agak susah untuk ngepasinnya jadi aku pas-pasin dulu ya teman-teman aku coba pas-pasin dulu tuh udah mau lumayan ngepas ya teman-teman nah mungkin segitu ya teman-teman jadi kalian tinggal pas-pasin aja untuk atur-atur untuk ketipanya itu biar ngepas ya nah jadi setelah udah jadi untuk warna matanya itu beda disitu kalian tinggal pas-pasin aja untuk biar ketipanya itu bisa ngepas ya teman-teman aku bisanya cuma segini ya teman-teman kurang lebihnya aku segini nah ini mungkin agak kurang ngepas ya teman-teman jadi kalian pas-pasin aja nah ini ketipanya kurang ngepas sih menurut aku tapi disitu kalian tinggal pas-pasin aja teman-teman jadi seperti itu tutorialnya nah ini kurang ngepas ya teman-teman tuh nah jadi seperti itu tutorialnya cara mata beda warna ya dan disitu kalian tinggal simpen aja ya teman-teman di bagian ini oke mungkin segitu dulu aja video kali ini jika kalian suka jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe ya bye bye selamat menikmati